Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kanal otong rusadi Sore ini ketika semburat meja belum muncul Saya berada di pinggir daerah aliran sungai Sungainya namanya Batang Anei Jadi di Pariaman ada sungai besar yang disebut dengan Batang Anei Dan nama sungai ini kemudian menjadi kecamatan Itu adalah tempat tinggal saya di Pariaman ini Sahabat kanal otong rusadi Di kesempatan ini sesuai dengan janji Saya akan membahas profil bakal calon presiden hasil surpay Saya ulangi Bakal calon presiden hasil surpay Nama-nama itu kemudian muncul Dan pada pekan ini saya akan batasi Profil yang akan dibahas adalah Bakal calon presiden hasil surpay yang lahir dari Tatar Sunda Dari Jawa Barat Kita sudah bahas profil Anies Rashid Baswedan Karena beliau selalu berada di posisi 2 atau 3 besar Kemudian berikutnya nama Muhammad Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat ke-14 Juga sudah kita sigi profilnya Sekarang hilirannya adalah Seseorang yang menurut hasil surpay Lembaga Surpay Jakarta Menjadi rising star Yaitu Haji Deddy Mulyadi Sarjana Hukum Sesuai dengan janji Saya akan bahas juga beliau pada kesempatan ini Siapa Kang Deddy Mulyadi itu? Haji Deddy Mulyadi Sarjana Hukum Beliau lahir di Subang Di Desa Sukadaya Kabupaten Subang Pada tanggal 11 April 1971 Bintangnya Aries Kang Deddy Mulyadi ini Kang Deddy lahir dari keluarga tentara Sembilan bersaudara Dan beliau merupakan anak bungsu Dari almarhum Pak Emi Begitu kita memanggilnya Dengan ibu yang sudah juga Lama meninggalkan Kang Deddy Kita akan bahas Perjalanan politik beliau lebih dulu Yang pertama Kang Deddy Mulyadi Itu memulai sekolah Di SD Sukadaya Kemudian SMPnya juga di Subang Dan kemudian ia melanjutkan Sekolah SLTA Selepas sekolah SMA Kang Deddy Mulyadi ini Kemudian melanjutkan Sekolah di Sekolah Tinggi Hukum Dimana Sekolah Tinggi Hukumnya Di Purwakarta Jadi SDnya Saya ulangi SD beliau itu di SD Sukabakti Kemudian SMPnya Kalijati SMA-nya SMA Negeri 1 Purwadadi Lalu ke Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta Beliau lulus Sarjana Hukum Pada tahun 1999 Ketika itu Di masa kuliah Beliau aktif di Kahmi Jabatan beliau Sekretaris Kahmi Purwakarta Pada tahun 2000 Lalu ketika kuliahnya Tentu saja beliau menjadi Ketua Umum Cabang HMI Purwakarta Juga menjadi Ketua Senat Mahasiswa STH Purnawarman Dan di luar Beliau juga aktif Sambil kuliah itu Menjadi Wakil Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kemudian menjadi Sekretaris Lalu menjadi Wakil Ketua Umum Di Gerakan Muda FK PPI juga Kang Deddy Karir politiknya Mulai Disemai Ketika Sekolah di Purwakarta itu Dengan berbagai aktivitas Di Senat Mahasiswa Di Organisasi Mahasiswa Extra Di Serikat Pekerja Kemudian Di Tahun 1999 Beliau Ikut di Pil Pemilu Legislatif Dan beliau menjadi Anggota DPRD Dari Praksi Golkar Di Purwakarta Jabatan beliau pada saat itu Menjadi Ketua Komisi E Dan Dari sanalah Kemudian Banyak Tentu saja Partai Golkar Melihatnya Beliau lalu Tidak sampai selesai Di Tahun 1999 Sampai 2014 Itu Karena di 2013 Beliau menjadi Wakil Atau di Pinang Menjadi Wakil Bupati Calon Wakil Bupati Di Purwakarta Oleh Pak Lili Hambali Dan pasangan ini Menang Kang Deddy Masih lanjut Karir politiknya Ketika beliau Maju di Pemilihan Bupati Purwakarta Setelah Beliau menjadi Wakil Bupati Akhirnya Beliau duduki Fursi Bupati Purwakarta itu Dua periode Sepuluh tahun Jadi Saya ulangi 1999 Sampai 2003 Beliau menjadi Anggota DPRD 2003 Beliau Kemudian Ikut di Wakil Bupati Sampai 2008 2008 Menjadi Bupati Periode 1 Kemudian 2013 Menjadi Bupati Lagi Di Periode kedua Pada Pada Saat Menjadi Bupati Dua periode Banyak Capaian Beliau Kita bisa Melihat Bagaimana Karakter Budaya Di Purwakarta Itu Beliau Bangun Beliau Hidupkan Penciri Kemas Kemudian Dalam Bahasa Sunda Menjadi Misalnya Bertani Di Ruang Sekolah Tatanen Nah Istilahnya Tatanen Tatanen itu Pertanian Di Sekolah Dengan Bahasa Sunda Sahabat Otong Rasadi Tentu saja Ada Capeian Selalu saja Ada Pro dan Kontra Kita Kemudian Mendengar Dan Kang Deddy Mulyadi Juga Di dalam Percakapan Di Youtubenya Deddy Korbursa Beliau Menyampaikan Bahwa Demo Hampir Setiap Hari Kita Tentu saja Pernah Mendengar Plesetan Dari Apa namanya Habib Rizik Sihab Soal Bahwa Sampu Rasun Sapaan Kang Deddy Untuk membuka Salam Hasunda Itu Dipleset Misalnya Menjadi Sampu Rasun Dan seterusnya Lalu Kebiasaan Atau Kegiatan Kang Deddy Memberikan Kain Kotak Hitam Putih Kedalam Atau Ke Batang-batang Pohon Juga Dikritik Oleh Banyak Kalangan Tapi KDM Tetap Saja Maju Dengan Program-programnya Setelah Dua periode Kang Deddy Mulyadi Itu Melanjutkan Kari Politiknya Beliau Menjadi Tidak Ketua DPD Kabupaten Purwakarta Lagi Itu Kemudian Naik Menjadi Ketua DPD Provinsi Dan Pada Saat Ada Perhelatan Pilgub Beliau Berlaga Saat Itu Partai Golkar Dengan Partai Demokrat Mengusung Deddy Mizwar Sebagai Calon Gubernur Dan Deddy Mulyadi Menjadi Calon Wakil Gubernur Ini Yang Banyak Orang Kadang-kadang Tidak Paham Jadi Kang Deddy Mulyadi Pada Saat Itu Menjadi Calon Wakil Gubernur Dari Dua Partai Itu Hasilnya Tentu Saja Kita Sudah Ketahui Kang Deddy Gagal Bersama Dengan Pak Deddy Mizwar Kemudian Beliau Di Pemilu Legislatif Periode Ini Lalu Maju Di DPR RI Dari Daerah Pemilihan 7 Yang Meliputi Purwakarta Karawang Dan Bekasi Lalu Beliau Lolos Di DPR RI Sekarang Posisi Beliau Di Wakil Ketua Komisi 4 Yang Membidangi Lingkungan Hidup Kehutanan Pertanian Kelautan Bidang Yang Tentu Saja Sudah Lama Beliau Geluti Di Purwakarta Selepas Beliau Dilanjutkan Oleh Bupati Berikutnya Yaitu Ibu Anne Mustika Beliau Adalah Istri Kang Deddy Oh Iya Kang Deddy Dikaduniai Dua Orang Putra Dan Satu Orang Putri Kita Mengenalnya Dengan Nama Akbar Maulah Kemudian Yudhistira Dan Nihiyang Sahabat Otong Resadi Bagaimana Kemudian Kang Deddy Di Pilpres Tentu Saja Saya Akan Memberikan Catatan Hasil Dari Lembaga Surpay Jakarta Ini Merupakan Luar Biasa Hasilnya Karena Kang Deddy Tiba-tiba Melampaui Banyak Capeian Yang Dipore Bahkan Oleh Ketua Umum Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto Tetapi Ini Tidak Berarti Kang Deddy Mulus Karena Sebagaimana Yang Saya Katakan Siapa Yang Akan Maju Di Calon Presiden Dan Wakil Presiden Prasaratnya Dia Harus Punya Partai Kang Deddy Kategori Tidak Punya Partai Tentu Karena Yang Pemilik Partai Adalah Musyawarah Nasional Kalau Di Golkar Dan Munas Golkar Sudah Menetapkan Nama Airlangga Hartarto Satu-satunya Yang Akan Di Usung Dari Partai Golkar Tetapi Apakah Pupus Tentu Tidak Karena Yang Kedua Saya Bilang Hukum Besi Di Indonesia Dan Di Berbagai Pemilu Langsung Yang Penting Juga Adalah Hasil Surpay Ketika Hasil Surpay Menyebut Berulang Ulang Nama Itu Di Berbagai Super Berbagai Supay Ketika Hasilnya Sangat Baik Selalu Nomor Satu Ketua Umum Partai Akan Melihatnya Apakah Ini Juga Memberikan Peluang Kang Deddy Saat Ini Masih Berada Di Papan Tengah Mengapa Papan Tengah Karena Baru Beberapa Surpay Saja Yang Menyebut Beliau Naik Di Angka Nomor Tujuh Misalnya Nomor Delapan Nomor Sembilan Tetapi Yang Disebut Dengan Papan Atas Jika Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Berulang Jadi Papan Atas Itu Tetap Nama Prabowo Subianto Ganjar Pranul Anies Baswedan Termasuk Kemudian Ridwan Kamil Atau Sandiaga Uno Lima Nama Itu Yang Selalu Di Papan Atas Sahabat Otong Rosadi Tetapi Apa Yang Dikerjakan Oleh Kang Deddy Dan Kita Lihat Melalui Kanal Youtube Beliau Beliau Sedang Terus Melakukan Kerja Kerja Politik Sekaligus Kerja Kerja Kemanusiaan Dan Saya Pikir Putra Bungsu Dari Bapak Emi Yang Baru Saja Marhum Serta Ibunda Yang Sangat Beliau Kasihi Itu Tentu Saja Masih Punya Banyak Peluang Kang Deddy Tetap Akan Berbuat Kita Mendoakannya Bersama Jawa Barat Satu Tentu Juga Masih Berharap Kang Deddy Berada Di Sana Dan Putaran Putaran Surpay Akan Terus Mengangkat Nama Kang Deddy Ketika Kang Deddy Terus Bekerja Dengan Ikhlas Maju Terus Kisunda Tandang Makalang Insyaallah Menang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentu 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 I Te…… I te white Kísimo I вопрос